Tapi kalau saya eksperimen terus Untuk periode yang kemarin saya tuh kasih rumput adat Hampir 90% rumput adat 15 ekor cukup untuk lahan 800 meter persegi Rumput adat ini menurut saya Ini tani cari aman Kalau misalkan domba belum punya Kita masih bisa jualan si rumput adat ini Dari batangnya laku Dari rumputnya juga laku Bahkan bonggol rumput adatnya juga laku Selamat sore Sobat Rumah GWF Saya Deryana Kali ini saya berada di lokasi pertanian rumput adat Ini lokasi pertanian rumput adat dan juga kandang domba Kandang dombanya di sebelah sana Dan saya hobi dengan bunga-bunga Oh mungkin bisa kesini dulu sebentar ya Ini saya rencana pengen tanam bunga-bunga Karena memang ya seneng gitu lah Seneng menanam bunga-bunga Ataupun melihat bunga bermekaran Tumbuh itu saya adem gitu melihatnya Ini ada kaktus ulang Ada siklok Ini ada kaktus dan macam-macam kaktus Dan ini juga pakis Ada pohon pin juga Dan rencananya saya mau bikin penyemayan sih Penyemayan sederhana lah Pembibitan Oke kali ini Saya ingin share terkait tentang Bertani rumput adat Kalau menurut saya Bertani rumput adat itu adalah Tani cari aman Dan ini usia rumput adat Dua tahun Jadi Tani rumput adat ini Sekitar 800 meter persegi Mungkin sahabat rumah gebet Bisa lihat video saya yang dulu 800 meter persegi ini Kadang banyak yang nanya tuh Kang Kedanya kan Lahan 800 meter persegi itu Untuk berapa ekor domba sih Gitu kan Kalau menurut saya Sepengalaman saya Cukup di Angka 15 ekor Jadi lahan dari sini Sampai ke ujung sana Itu sekitar 15 ekoran Kenapa 15 ekor gitu kan Kalau saya itu lebih Cari aman 15 ekor ini Karena Akan ada masa Dimana Peralihan musim kan Dari musim hujan Ke musim kemarau Kalau musim kemarau itu Pertumbuhan si rumput adat ini Agak lambat Ini aja Ini sekitar 3 minggu lebih Si rumput adat yang ini Harusnya Kalau musim kemarau 4 bulan Eh 4 bulan 4 minggu Itu udah bisa Kepanen lagi Tetapi berhubung Ini musim kemarau Baru Sekitar Ya 6 harian Hujan ya Di daerah kami Sekitar 1 minggu yang lalu Hujan Ini Usianya Sekitar 3 minggu lebih Ini si rumput adat yang 3 minggu lebih Jadi kita Dengan domba 15 ekor itu Ngaritnya itu Bertahap gitu Misalkan kita Ngarit dari 1-2 Atau misalkan 1 bedengan tuh 1 bedengan Dan yang sini habis Yang sana kita Arit Jadi Saya udah sampai Di ujung sana tuh Untuk proses Pengaritannya Jadi saya tuh Ngandelin 15 ekor tuh Dari Tempat sini saja Saya cuma hanya Campuran pakan Sedikit Tapi Sahabat rumah Gw Saya kasih tau Kalau misalkan Odat ini kan Sumber serat ya Artinya Domba itu sama Kayak manusia Butuh karbohidrat Begitupun butuh Protein Jadi Si rumput odat ini Untuk memenuhi Kebutuhan seratnya saja Perlu campuran pakan Tambahan lain lah Tapi kalau saya Eksperimen terus Untuk periode yang kemarin Saya tuh Kasih rumput odat Kasih rumput odat Hampir 90% Rumput odat Kalau domba Saya Tumbuh Itu ya Benar-benar Bobotnya Lumayan juga Cuman Ya namanya Kurang sumber serat Kurangnya protein Ataupun karbohidrat Akan berbeda Dengan domba Yang dikasih Daun-daunan Ataupun Ada kasih dedak Itu akan berbeda Dan Inilah Kalau kasih saya Ini kita Bawang-bawang Nah Kalau ini Gajah nih Kalau ini gajah Ini ada yang Tumbuh di Di karembut Kalau ini gajah Gajah tuh agak Gajah tuh agak kasar Dan Lebih tinggi Kalau saya Lebih milih rumput odat Asli Kalau saya lebih milih rumput odat Karena gajah itu Ada juga tuh Di sana rumput gajahnya Cuman salah sama rumput liar Mungkin karena si tunasnya Sedikit gitu Oh iya Kalau sekarang Saya itu Ternak domba itu Sekitar 6 ekor Dengan kapasitas Kandang domba itu Sekitar 80 ekor Saya periode kemarin Itu sekitar 20 ekoran Ternak domba itu Sekitar 20 ekor Ngandelin dari sini Itu Lumayan Kenapa saya bilang 15 ekor Cukup untuk Lahan 800 meter Persegi Karena Kalau misalkan 15 ekor 15 ekor itu Ngepas lah Ibarat ini mah Udah Udah sesuai Kalau misalkan 20 ekor Mungkin Kita kewalahan Di saat musim kemarau Itu aja kendalanya Saat musim kemarau Jadi kalau hujan terus Setiap hari Itu 20 ekor juga Insya Allah Mencukupi Dan si rumput odot ini Akan ada fase Dimana Produksi Ataupun Panennya itu Udah Agak Berkurang Gak banyak Seperti Mungkin saat 5 kali panen Ataupun 6 kali panen Itu rumput odot Rumput odot ini Menurut saya Ini Tani cari aman Kenapa Ya Alangkah baiknya Alangkah bagusnya Kita punya Lahan rumput odot Begitu pun juga punya Peternakan Dombanya Artinya kita Memelihara domba Kalau misalkan Domba Belum punya Kita masih Bisa Jualan Si rumput odot ini Dari Batangnya Laku Dari Rumputnya Juga Laku Bahkan Bonggol Rumput odotnya Juga Laku Walaupun Masih Belum Beternak Domba Dan Harga Si rumput odot ini Ini Standar ya Gak pernah Harga si rumput odot ini 400 rupiah Atau 300 rupiah Itu gak pernah Saya Paling murah Itu jual 500 per kilo Dari rumputnya nih Dari rumputnya Nah itu Dari rumputnya Paling murah Saya 500 Per kilo Itu rumput Odot Dari masa panen Dari panen pertama Sampai panen berikutnya Itu sekitar Satu bulan Kalau musim hujan Kalau musim kemarau Itu bisa 50 hari 60 hari Ya sekitar 2 bulanan Dan Kalau misalkan Gak laku Kita bertani rumput odot Tetapi Apa namanya Si rumput odot ini Gak laku nih Atau misalkan Gak ada Pembelinya Nah Kita harus punya ternak Itu solusinya Jadi walaupun Gak laku Si rumput odot ini Gak masalah Karena memang Saya punya Domba gitu Karena memang Fokusnya itu Saya tanam rumput odot ini Ini untuk Domba-domba saya Kalau misalkan Ini kelebihan pakan Saya jual Si rumput odotnya Saya jual Si bibitnya Nah kalau si Pembibitan itu kan Sekitar 8 bulanan 8 bulanan Dan Kalau misalkan Kita punya Domba 2 ekor Kita punya Lahan rumput odot Segini Yaudah Kita terus Jual bibit aja Ataupun jual Si rumputnya ini Itu saya Karena Satu tahun sebelum Sebelum bikin Kandang Domba itu Saya Satu tahun sebelumnya Tanam Rumput Odot ini Jadi Kalau misalkan Sahabat rumah GWF Ingin beternak Domba Saya sarankan Tanam dulu Pakannya Jadi kita punya Bang pakan Entah rumput odot Entah pakcong Entah gajah tayuan Entah kaliantra Entah indigo pera Entah kayu afrika ini Ini kayu afrika ini Kalau bahasa Kerennya lah Kalau bahasa aslinya Itu kayu afrika Kalau misalkan Bahasa kita disini Itu kayu mani Nah itu kan Salah satu pakan Domba juga Selain Daunnya bisa Untuk pakan Kayunya juga Bisa untuk dijadikan Ya Konstruksi ringan lah Karena sebagian besar Sekitar 60 persenan Kandang domba saya juga Menggunakan Kayu afrika ini Ataupun Kayu Mani Oke Oke Sahabat rumah GWF Oh iya Saya Sekarang ya Sekarang tuh punya 6 ekor domba Ini Segini tuh Wah Habis sana Itu udah kepanen lagi Habis yang sana juga Yang atas itu udah kepanen lagi Kalau 6 ekor Pokoknya Kalau 6 ekor punya 800 meter persegi itu Kita gak kebingungan Cari pakan Saya jamin gak Kebingungan cari pakan Kalau punya 6 ekor domba Dengan lahan 800 meter persegi Tapi kan saya Lahannya gak Disini Disini juga Di Bawah juga ada Jadi sekitar Ya Setengah hektaran lah Untuk lahan Rumput odotnya ini Untuk pakan domba Artinya Saya sekarang Fokus di penjualan Libet rumput odot Penjualan Pakannya juga Dan Ada Bonggolnya juga Itu laku Bonggol rumput odot Saya Punya Domba 6 ekor itu Ngarit disini Ngarit ya Kalau misalkan Kalau mungkin Ini dekat Ini ada airnya Air dari Sungai tanah Gak apa Rumput odot Terair begini Malah Bagus Malah segar-segar Nah Kalau saya Ngarit disini Ngarit rumput odot ini Untuk Domba 6 ekor Paling lama Saya sekitar Setengah jam Paling lama Setengah Jam Untuk 6 ekor Domba Kalau misalkan Rumput odotnya Sudah setinggi Ini Sudah setinggi ini Ini paling Setengah jam Untuk Memenuhi Domba dengan Kapasitas 6 ekor Ya Begitulah Rutinitas saya Sehari-hari Saya Deriana Dari Tanah Parah Yangan Panjang umur Pertanian Jangan lupa untuk Selalu bersyukur Jangan lupa untuk Selalu Bahagia This is my way I love my way Oke Salam Thank you